Intro Tidak difasilitasi untuk coaching atau tidak difasilitasi untuk video e-learning maka sekarang dilengkapi dengan improvement-nya adalah tadi yang seperti Pak Dian sampaikan itu bisa Pak Terima kasih untuk sharing-nya Pak Dian sekali lagi ada lagi kah yang ingin sharing? Boleh sharing Pak Bipi? Boleh silakan Jadi sharing dari pengalaman saya kebetulan pada saat awal dimulai pandemi ini juga pas banget saya membuka usaha barbershop dan tentunya ini sesuatu yang cukup berat di awal pembukaan karena masa pandemi jadi strategi yang tadi TPP sampaikan saya menyisir tentunya pasti new customer karena memang itu di awal saya belum punya customer dan untuk value-nya value yang saya terapkan tentunya lebih ke high oriented yang saya ingin sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ada saat ini di lingkungan tersebut yang mungkin pada saat itu memang sudah banyak di lingkungan yang saya tempati itu barbershop-barbershop tetapi saya membuat value yang baru ya itu yang belum ada di daerah situ jadi memang ke high oriented customer-nya sendiri dari mulai tempatnya, lokasi, placing-nya kemudian juga dari skill pegawainya kemudian juga termasuk dari layanannya, servisnya sehingga hal itu bisa menarik terhadap new customer kemudian yang kedua saya awalnya menerapkan dari segi promosinya secara secara manual ya membagikan brosur kemudian dari mulut ke mulut dan lain sebagainya ternyata dampaknya masih sangat kecil lalu saya berubah saya sadar bahwa ini ada masa pandemi dan orang itu sangat hati-hati banget untuk membeli sebuah layanan termasuk untuk potong rambut jadi akhirnya saya ubah dengan strategi secara marketing online salah satunya melalui sosial media dan itu dampaknya sangat luar biasa peningkatan customer barunya bahkan tidak hanya datang dari lokasi-lokasi sekitar tetapi juga dari jarak-jarak yang cukup jauh mereka bisa datang karena jangkauan dari sosial media yang dilakukan secara online ini sangat luas jangkauannya dan mereka juga penasaran dengan apa yang mereka lihat dari apa yang saya sadikan secara online terima kasih Kang Tatai untuk sharingnya nah kalau tadi kita lihat bahwa Kang Tatai itu rekan-rekan mengambil value yang high value namun kalau boleh saya tambahkan tadi ini tidak harus memilih salah satu ya bisa mengkombinkan keduanya apalagi tadi kita lihat salah satu value-nya adalah hygiene gitu jadi mungkin akan lebih salah satu contoh nih beberapa resto sekarang kan lebih kayak Gojek saja salah satu kita bukan salah satu penyedia jasa Gojek yang rekan partnernya adalah resto gitu ya itu dia mempromosikan Gojek itu bahwa setiap rekanannya itu sudah sesuai dengan protokol air kesehatan contohnya orang yang melayani itu diukur suhunya gitu ya kemudian ada tahapan membungkus makanan yang hygiene bahkan ada sampai dengan delivery-nya itu petugas Gojek tidak menyampaikan langsung tapi dia menaruh di tempat di ininya di kotak kotak apa namanya paketnya dan customer sendiri yang mengambil itu bisa sampai seperti itu nah tadi high value jika disandingkan dengan hygiene ini akan sangat powerful karena tadi high value kalau misalnya nasabahnya customer-nya masih merasa kurang nyaman nih Kang Teteh kalau misalnya saya boleh kasih saran ya jadi mereka mungkin akan masih mempertimbangkan tapi tadi kalau misalnya dikawinkan dengan hygiene-nya tadi hygiene-nya tadi mereka akan oh ya ya udah tempatnya asik kemudian kualitas semua premium dan ini hygiene pula gitu ya itu pasti mereka akan tanpa apa ya mereka pasti memilih posisinya itu di nomor satu oh ya ini udah hygiene, udah bagus, kualitas bagus sharing mengenai ada satu klinik kecantikan gitu ya di daerah grand wisata ini dia menerapkan hal yang itu hal yang sama gitu jadi semua semua petugasnya memakai APD kemudian protokol air kesehatan diterapkan dan diperlihatkan kepada customer jadi mereka customer-nya tahu gitu oh ya karena sudah menerapkan protokol air kesehatan jadi saya gak usah was-was nah tadi yang Kang Tatai sampaikan ini menarik juga bahwa Kang Tatai men-share mengenai promonya melalui media sosial nanti kita lihat ya rekan-rekan itu sudah masuk kalau kita lihat itu sudah masuk ke mind share nanti apa yang kita lakukan selama ini apakah kita melakukan di mind share atau sudah masuk ke heart share ada lagi Kang yang ingin berbagi siap Kang Kak Fajar silahkan jadi customer-nya ini yang disasar adalah loyal customer ya baik oke jadi value yang diterapkan adalah jemput service oke jadi yang dilakukan sekarang ini jadi selalu mereminder kepada customer tersebut jadwal servicenya teh kemudian tambahan ada home service teh tanpa tambahan biaya oke nah cuman ternyata ini tidak cukup teh jadi customer juga masih takut nah mobil saya di service yang service nanti menularin di mobil saya teh nah gitu yang service juga sama montirnya juga takut jangan-jangan yang ini customer-nya kena juga akhirnya improvement yang dilakukan teh ya montirnya itu memakai APD yang sesuai ya teh ya jadi semuanya merasa nyaman dan safe yang kedua itu ada penyemprotan disinfektan teh sebelum biar montirnya merasa nyaman safe dan safe dan sesudah dilakukan service sehingga customer-nya merasa safe juga gitu teh begitu kira-kira bagaimana teh baik terima kasih seringnya Kak Fajar nah ini tadi perpaduan antara value jemput bola tadi ya dengan hygiene tadi betul kalau kita lihat tadi dari new value yang dibutuhkan atau yang muncul dari customer ini kan ada tiga ya yang pertama mereka lebih selektif memilih produk yang dengan value tinggi kemudian yang kedua menginginkan dalam proses digitalisasi dan yang ketiga adalah menerapkan protokol kesehatan atau hygiene nah tadi kalau menurut saya sih Kak Fajar sudah melakukan improvement yang tepat gitu ya jadi dia mengawinkan antara value-nya jemput bola memberikan nilai lebih gitu ya dan ada reminder di dalamnya kemudian ditambah lagi dengan memperlihatkan nah ini yang penting juga Kak Kak kalau kita menerapkan tapi kita tidak memperlihatkan kepada customer kita jadi customer kita gak aware karena salah satu dari awareness ini adalah mainnya di mindset apakah yang kita lakukan sudah ada di benaknya konsumen atau belum gitu ya jadi tadi mudah-mudahan sudah di sharingkan juga ya Kak Fajar ya kepada customer-customernya bahwa di announce gitu bahwa di tempat saya ini sudah dilengkapi dengan protokol air kesehatan baik terima kasih serinya kita lanjutkan ya Kak Kak nah tadi setelah kita mengetahui apa yang behavior yang muncul kemudian bagaimana cara kita menangkap sinyal-sinyal tersebut dan memberikan improvement-nya bagaimana nih sekarang kita harus reaksi tadi itu baru menangkap saja nah 97% dari surveyor responden yang ditasar oleh kantar ini mereka menyatakan bahwa menginginkan support dari brand jadi mereka tidak ingin brand itu lepas tangan saja terhadap kondisi saat ini nah karena kecepatan dalam respon kebutuhan ini akan menentukan arah keberpihakan customer jadi siapa yang memanfaatkan situasi memanfaatkan dalam positif ya memberikan value kepada value kepada customer maka dia akan akan mendapatkan keuntungan dari customer tersebut ya kemudian customer experience ini merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan mengenali kebutuhan customer jadi kalau kita tahu brand ini akan kuat jika experience-nya kuat karena brand diawali dari customer experience itu ya sebentar menyisir sedikit bagaimana kita harus bersikap yaitu memberikan experience yang menyenangkan kepada customer nah ini ada empat langkah yang pertama adalah fokus kepada tadi hal-hal yang berbau care gitu ya kemudian kita yang jemput bola kepada customer temui customer itu di rumah karena sekarang banyak sekali yang menawarkan experience dari rumah kemudian posisikan kita imajinasi kita ini pada setelah covid nanti seperti apa ya kita siapkan ke depannya dan be agile tadi tadi disinggung mengenai bahwa semua menginginkan digitalisasi kita mengenal sedikit mengulas ada yang namanya single channel ada multi channel kemudian ada omni channel nah mungkin ini yang paling banyak sekarang disampaikan mengenai omni channel beberapa mungkin masih apa sih omni channel omni channel ini berbeda dengan multi channel kalau multi channel kita misalnya mengetahui info produk itu bisa dari website bisa juga ketika datang ke ofis itu multi channel di berbagai channel tersedia layanan yang sama tetapi kalau omni channel ini menawarkan experience yang berbeda kalau di omni channel misalnya ketika saya ambil contoh misalnya kampung Henning kampung Henning ini punya tempat di Cidau tetapi ada pembelajaran pertama yang dilakukan secara online itu menawarkan experience secara online tetapi ada juga saat visit ke lokasi nah ini menawarkan experience secara offline jadi penggabungan antara online dan offline inilah namanya omni channel salah satu kalau kita merujuk kepada produk brand ini yang sudah melakukan yang berhasil melakukan penerapan omni channel di era covid ini adalah Elzata luar biasa dia adalah apa ya perusahaan yang bergerak di bidang baju muslim pertama di Indonesia yang menerapkan omni channel jadi dia memasarkan produknya bisa beli secara online tetapi kalau misalnya tidak cocok bisa diteparkan di store terdekat secara offline nanti dikirimkan lagi secara online jadi perpaduan experience antara online dengan offline inilah yang dinamakan omni channel kemudian bagaimana kita menyikapinya kita lihat berapa banyak sih perusahaan yang sudah menerapkan omni channel diantaranya financial services yang terbanyak tentu saja kemudian transportation government juga sudah mulai manufacturing healthcare serta retail sebenarnya pandemi ini memaksa kita lebih cepat untuk mengawinkan antara online dengan offline saya masih ingat di 2016 sebenarnya omni channel ini sudah didengung-dengungkan tetapi masih banyak perusahaan yang belum siap nah ketika pandemi terjadi semua perusahaan terpaksa siap menyiapkan digitalisasinya mengawinkan antara omni channel antara offline dengan online jadi omni channel ini adalah sebagai dinilai sebagai jawaban untuk situasi namun tidak semua tidak semudah itu untuk menerapkan digitalisasi kita harus melihat dua faktor dulu ya dalam diagram yang terlihat di sini kalau kita lihat ya jadi kita harus memperhitungkan tingkat migrasi dari customer kita percuma jika kita sudah bermigrasi secara digital tetapi pengguna kita belum gitu contohnya nih yang paling bawah ya yang origin ini terjadi di yang kiri bawah ini di otomotif bengkel-bengkel ya tingkat migrasinya itu masih rendah kemudian penerapan digitalisasinya juga pada bisnis proses rendah gitu jadi mereka perlu effort lebih kalau mau bergerak ke omni channel nah kalau kita lihat yang sudah sangat siap saat ini adalah perbankan dengan retail yang seperti penyedia-penyedia jasa layanan jasa seperti Tokopedia gitu ya itu sudah bisa mengawinkan antara online dengan offline jadi yang harus kita perhatikan jika kita mau menerapkan omni channel adalah tingkat migrasi digital dari customer kita dan kesiapan digitalisasi kita dalam bisnis proses nah ini ada salah satu trik untuk melihat atau tahapan-tahapan untuk melihat apa yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan omni channel kita mengenal SWOT ini kebalikannya TOWS gitu ya kalau SWOT dari diri kita keluar kalau ini dari luar kita lihat ke dalam trik bagaimana ini terdiri dari faktor-faktor eksternal seperti perubahan yang terjadi kompetitor konsumen konsumen apa yang ancaman apa yang menghambat perusahaan opportunity-nya adalah tadi apa yang menguntungkan kekuatan kita strength-nya adalah di internal perusahaan apa yang menguntungkan sedangkan weakness-nya ini adalah keadaan internal perusahaan yang menghambat bisnis kemudian kita lihat isunya apa nih baru dilihatkan baru kita pertimbangkan treat and weakness yang tidak bisa diatasi oleh strength and opportunity-nya saya ambil contoh satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati